16 Desember 2014 bertempat di gedung Nyi Ageng Serang Kuningan, Jakarta. Selatan, sekelompok orang tengah berlatih. Inilah latihan terakhir pementasan Jakarta pagi ini, A Slang Musical. Kisah cinta segitiga berlatar belakang dunia politik menjadi inti cerita teater musikal besutan Mirwan Suwarso. Sutradara mematok kriteria khusus dalam seleksi pemeran teater musikal ini. Itu produser gue yang ngerjain. Pokoknya gue minta pemain yang bisa nyanyi, bisa acting, dan fleksibel, dan luas. Terus ya, terutama masih pinter. Jadi mereka bisa, kalau musikal ini kan live, jadi mereka misalnya kalau sampai lupa sesuatu bisa improvisasi. Itu penting banget. Jadi kriterianya itu sih, kunci utamanya pada saat ngobrol. Pada saat gue ngobrol sama mereka, seberapa cepat gue bisa menilai mereka, seberapa cepat mereka bisa ngikutin apa yang gue omongin, apa yang gue bayangin. Kalau udah ketemu, pasti gampang, cepat banget. Pementasannya menggabungkan drama panggung, film, dan orkestra ini mengangkat cerita seorang wartawan bernama Adam yang harus bersaing dengan sahabatnya, Arga, untuk mendapatkan cinta Jina. Para pemerannya adalah Aryo Wahab sebagai Arga, Maruli Tampu Bolon sebagai Adam, dan Aime Saras sebagai Jina. Jina adalah tokoh utama dalam pertunjukan ini. Bagi Aime, yang memerankan Jina, teater musikal bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, ia pernah bermain di Off-Broadway Production di New York, Amerika Serikat. Karena ini drama musikal. Yang main besar ya, karena kan ini lagu-lagunya dari lagu-lagu slang, dan sudah banyak siapa sih yang gak tau slang. Walaupun memang saya familiar dengan beberapa lagunya. Apapun kalau misalnya berhubungan dengan drama musikal, saya selalu dengan senang hati melakukannya. Apapun genre-nya dan lagu-lagunya slang ini ternyata memang unsur musikalnya ada banget. Dan ditambah dramanya, terus juga bisa menari-nari juga gitu kan dalam satu paket dan plus film. Jadi, luar biasa lah. Slang yang dimaksud Aimee adalah grup band slang yang menjadi inspirasi pementasan musikal Jakarta pagi ini. Exist lebih dari tiga dasar warsa. Slang telah menelurkan 39 album. Tiga lagunya menjadi lagu terbaik sepanjang masa, menurut majalah Rolling Stone, yakni Memang, Pulau Biru, dan Terbunuh Sepi. Dalam perjalanan bermusik, tercatat 14 kali slang membongkar pasang personelnya. Sempat terjerat narkoba, mereka kini aktif mengkampanyekan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Slang juga pernah dilarang tampil berkonser, sampai para personelnya berjuang hingga Mahkamah Konstitusi. Dan inilah dokumenter grup band indie berusia 31 tahun yang terus berkarya dan pantang mundur. Ada 26 lagu ciptaan Slang yang harus diubah ke dalam aransemen orkestra dalam gelaran drama musikal Jakarta pagi ini. Tugas yang tidak mudah bagi sang music director, Aksan Shuman. Kesulitannya adalah dengan melodi-melodinya kakak itu dengan lirik-liriknya itu setiap kali berubah sesuai dengan lirik-liriknya, jadi ya agak susah sih ngafalinnya pertama-tama. 31 tahun berkarya bukan waktu yang pendek untuk perjalanan sebuah grup musik. Bimo Setiawan Al-Makzumi atau Bim-Bim, berperan sebagai penabuh drum slang. Dari tangannya tercipta lagu-lagu hit slang, Balikin dan Seperti Para Koruptor. Tak hanya mencipta lagu pesan moral Indonesia Kan Una, Bim-Bim juga menciptakan lagu bertema cinta. Salah satunya lagu berjudul Virus yang diciptakan bersama kakak. Lagu dalam judul album yang sama ini dirilis tahun 2001. Ini menarik karena Bim-Bim itu orang yang gak gaul sebenarnya. Jarang gaul, jarang beredar di mana-mana, jadi dia mengaku itu juga. Tapi dia yang menciptakan hampir semua lagu dan lirik lagunya slang gitu. Jadi itu yang menjadi kekuatan di slang ya, bahwa ternyata orang yang tidak pernah beredar, tidak pernah bergaul untuk dapat inspirasi, malah mungkin inspirasinya ketika dia diem di rumah atau diem di sebuah tempat itu aja gitu. Selain Bim-Bim, personel lainnya adalah Akhadi Wira Satriaji atau kakak pada vokal. Sementara posisi basis dipegang Ivan Kurniawan Arifin atau Ivan K. Gitaris slang ada dua orang, Abdi Negara Nurdin atau Abdi dan Muhammad Ridwan Hafiz yang karib dipanggil Ridho. Tapi formasi ini bukanlah formasi yang sama dengan slang 31 tahun lalu. Sepanjang perjalanan karirnya, slang mengalami perubahan personel sebanyak 14 kali. Aku gak ingin seperti api Pada usia 13 tahun, Bim-Bim sudah bermusik bersama grup Cikinistone Kompleksi SC. Grup band ini dikenal membawakan lagu dari musisi band luar negeri, yakni Rolling Stone. Alhasil mereka pun identik dengan grup band asal Inggris ini. Lelah dan bosan hanya membawakan lagu Rolling Stone, Bim-Bim membubarkan CSC pada tahun 1983. Bim-Bim pun membentuk band baru bernama Red Evil bersama Danny BDN, Erwan, Kiki, dan Bongki. Mereka mulai membawakan lagu sendiri dan bebas membawakan lagu dari berbagai grup musik. Nama slang tercipta pada 26 Desember 1983. Nama slang dipilih berasal dari kata selengean. Penambahan huruf K dimaksudkan sebagai gaya atau gaul. Dengan nama slang, band ini tampil perdana di Universitas Negeri Jakarta tahun 1986. Sejak saat itu, slang terus mengalami bongkar personel hingga 13 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Seleng mulai membuat demo rekaman untuk ditawarkan ke perusahaan rekaman Usaha Seleng berbuah hasil Budi Susatyo mengontrak secara profesional Seleng melalui label Project Key Seleng mulai diperhitungkan melalui album Sweet Sweet Gadi Sexy pada tahun album dengan lagu Maafkan Kalemasi Seleng terdiri dari Bim Bim pada drum, Kaka sebagai vokalis, Parlin Burman Siburian atau Pai sebagai gitaris Keyboard oleh Indra Chandra Setiadi dan Bongki Marcel Ismail sebagai basis Mereka terkenal dengan sebutan formasi ke-13 atau F-13 Lagu Maafkan yang sebelumnya berjudul Kupu-Kupu Malamku adalah lagu ketiga yang dilemparkan Sleng ke pasar Dua hit sebelumnya adalah Sweet Sweet Hehe dan Memang Di lagu Sweet Sweet Hehe, Sleng tampil berani menggunakan lirik spontan dan nakal Katala Sifatyo mengubungkan Sifatyo menunggu Tampil dengan lirik spontan bergaya santai, Seleng berhasil menyabat BASF Best Selling Album 1990-1991 kategori album musik rock. Nggak ada saingan lah waktu itu, karena kan saingannya selain band rock dengan pola seperti itu boleh dibilang hampir nggak ada. Karena seangkatannya ya band-band hard rock gitu. Karena kan setelah itu kan 90-an itu kan eranya, iya Club Project masih ada gitu kan, dan Iwan Fals juga masih ada gitu. Tapi kan rata-rata dengan pop manis gitu. Setahun kemudian, Seleng melahirkan album Kampungan. Di album ini, Seleng menuai sukses dengan lagu Terlalu Manis dan Mawar Merah. Album ini menyabat penghargaan BASF Best Selling Album 1991-1992 kategori pop rock. Tidak berhenti sampai di situ, album Peace milik Seleng pada tahun 1993 meraih penghargaan BASF Selling Album kategori rock alternatif. Kesuksesan Seleng meraih BASF Award tiga tahun berturut-turut, malah berbuntut keretakan dengan produser sekaligus manager Seleng, Budi Susatio. Tahun 1994, Seleng meluncurkan album Generasi Biru. Album ini meraih double platinum album untuk kategori penjualan album rock terlaris 1994-1995. Album keempat ini juga menandai kelahiran manajemen baru Seleng, Pulau Biru Production, dan bendera rekaman Peace Record. Seleng itu sosok yang, apa namanya, ini gue mencari band, patron band rock and roll di Indonesia yang bisa menjadi idola, dimana personalnya keren-keren, rock and roll banget gitu, dan mereka memiliki fan base yang luar biasa gitu, Selengkernya itu, yang militan ya, yang militan itu semacam menjadi role model kemudian gitu. Bang Bang Tut ada di album kelima Soritas, diriknya syarat bermuatan kritik sosial. Seleng mencapai puncak ketenaran di album yang dirilis pada tahun 1995 ini, dan album ini juga menjadi album terakhir kebersamaan formasi 13. Seleng retak, Bongki Marcel, Indra Kadarsih, dan Pai Siburian mundur. Formasi yang mengantarkan Seleng ke puncak kejayaan, tak bisa lagi dipertahankan. Secara materi album juga diakui lima album formasi itu, kan saya jujur mengakui bahwa kalau disebutkan lima album terbaiknya Seleng itu ya itu. Berbagai persoalan internal Seleng dan jeratan narkoba, memperkeruh suasana hingga akhirnya mereka pun berpisah. Perpisahan mengubah musikalitas Seleng pada album-album berikut. Bang Bang Tut yang ada di dalam album minoritas mengakhiri kebersamaan kelima personel Seleng, formasi 13. Aroma keretakan antar personel mulai terjadi di album keempat. Konflik memanas pada 1996 hingga 1997. Salah satu penyebab utamanya adalah narkoba. Pemicunya drugs, tapi dari awal sudah sibuk, terlalu sibuk. Kita semua sibuk. Pai sibuk proyeknya. Bongki sibuk bikin band. Indra juga sama musikal, deket banget untuk banyak lah banyak persoalan. Setelah itu dalam keadaan perang dingin gitu ya, kita semua kena drag. Ya udah, makin jauh. Persoalan narkoba pula yang membuat Ifet VCH Siddhartha atau Bunda Ifet terpanggil untuk bergabung bersama manajemen Seleng pada tahun 1996. Bunda Ifet adalah ibunda dari bimbing. Dengan persetujuan anaknya, Bunda Ifet bergabung menjadi manajer Seleng. Akibat persoalan ditubuh Seleng, album ke-6 mereka mundur dari penjatualan. Album yang seharusnya rampung di bulan Desember 1996 justru terbengkalai. Para personel diberhentai Februari hingga ini. Merespon Bongki, Pai, dan Indra yang memilih mundur, bimbing merilis surat pemecatan bagi Triumvirat pada Januari 1997. Gue gak butuh skill sama pemain. Gue butuh teman. Gue bikin band karena gue cari teman, cari keluarga, cari saudara, cari teman sepemikiran. Kenapa yang sekarang bertahan sampai sekarang? Karena mereka menjadi seperti keluarga. Jadi suatu teman berpikir, teman untuk berlindung, teman untuk ngejar masa depan. Untuk menambal kekosongan Bongki, Indra, dan Pai, bimbing mengajak Ivanka untuk ikut latihan dan membuat lagu di album ke-6 Sleng. Kebersamaan Ivanka bersama Sleng sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan komun Potlot. Apalagi Ivanka menggantikan posisi Bongki dan Pai yang notabene dianggap guru oleh Ivanka. Walaupun awalnya si Pai sempat kecewa sama gue, karena gue boleh dibilang gue orang yang nempel terus lah, gue sama Pai, sama Bongki, gue rekaman dan segala macam. Cuma akhirnya dia bilang, lu gak salah untuk memilih ini. Karena kalau pada saat itu orang lain, lu juga pasti akan memilih itu. Kebersamaan Ivanka di Sleng diawali dengan lagu berjudul Foto Dalam Dompetmu yang terdapat di album Lagi Sedih. Di album ini, Ivanka memiliki ruang untuk bergabung dengan Sleng, berstatus personel sementara. Ivanka mengisi posisi Pai dan Reynolds menggantikan Bongki pada gitar. Sleng merilis album 7-1998. Album ini mencatat rekor penjualan album 600 ribu kopi. Album 7 menandai peresmian formasi ke-14 Sleng dengan bergabungnya Rido dan Abdi, serta Ivanka sebagai personal tetap. Rido yang sebelumnya seorang basis beralih menjadi gitaris sejak bertemu E.Ed. Syahrani pada tahun 1989. Abdi pernah berada dalam satu grup band musik yang sama dengan Ivanka, Flashband. Pria asal Donggala ini pendiri dan gitaris All Indonesian Rockstar. Agak lega, maksudnya posisiku jelas. Jadi yang tadinya edisional dan agak abu-abu, tapi secara emosional gue udah di Sleng, udah ada di situ. Alhamdulillah sih bokap-nyokap gue ngomongnya, lo sekolah musik buat apaan aja? Maksudnya mau ngapain? Gue pengen main musik. Ya mungkin ini kali, itu loh. Jalan lo. Dengan jajaran formasi baru ini, Sleng menghilangkan unsur musik keyboard dan berjalan dengan dua gitaris. Tapi sesekali, Rido mengambil peran Indra sebagai pemain keyboard. Kalau di formasi yang lama, Indra itu emang benar setiap lagu, dia membungkusnya unsur-unsur piano. Sound-soundnya dia yang memang unik, nakal gitu ya. Tapi akhirnya membuat unsur Sleng-nya, sound Sleng-nya Sleng itu ada di Indra. Gue gak pernah bilang yang sekarang bagus, yang dulu jelek. Kalau gue sih semuanya bagus. Karena gue anggap itu adalah suara gue dan gue dapet ornamen-ornamen waktu itu ada Pai Indra Bungki. Kalau sekarang ornamen gue adalah Abdi Rido Ivan. Salah satu lagu bertema sosial Sleng adalah lagu berjudul Balikin. Lagu yang minus aransemen keyboard ini bertutur tentang pengalaman Bim-Bim dan kakak sebagai pengguna narkoba. Tak hanya lagu ini, keduanya juga menciptakan beberapa lagu yang mengisaratkan kedekatan dan keinginan kuat mereka lepas dari narkoba. Tawaran manggung ke Jepang pada tahun 2000 menjadi mementum bagi Bim-Bim dan kakak untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Bim-Bim sama kakak berunding. Kita bikin gebrakan apa nih tahun 2000, tahun 2000 katanya tahun milenium. Berhenti narkoba, yuk gitu mula. Ya, gue pikir capek juga kok kalau bergengen dengan orang menggunakan drugs dan sementara gue normal sendiri, kayaknya gue mesti cari orang yang lebih normal lagi gitu. Ya, itu waktu itu gue sempat bilang kalau nggak sembuh 2000, gue cabut deh. Setahun sebelum keberangkatan ke Jepang, tepatnya Desember 1999, Bim-Bim, kakak, dan Ivanka memutuskan berobat ke Teguh Wijaya. Mendatangi kibur. Ketiga personel seleng saat itu diharuskan meminum 40 kapsul per hari selama 10 hari. Kurus, udah dingin. Ya, kayak sumpitnya dua nih. Udah dingin. Ambut diikat gitu ya, Bim. Mau dong. Sekarang aja kayak sumpit ya kini. Sembuh tapi. Memasuki milenium baru, ketiga personel ini pun sembuh dari ketergantungan narkoba. Kayak orang kehilangan. Iya, kayak misalnya kita, pacar kita mati. Seperti itu kita rasanya. Dan kita ingin, pengen ketemu banget sama pacar kita. Pengen sedih dan segala macem. Jadi, kalau gue kakak Ivan Jalan tuh diputerin minimal 10 orang ikut ke mal tuh 10 orang. Mau nonton 10 orang. Bahkan 20 orang. Gak dikasih kredit card, gak dikasih APM, gak dikasih handphone. Handphone gak dikasih. Karena handphone tuh bisa dikejalan ketambak, tuker juga dapet gitu kan. Ya, Alhamdulillah aja. Apa yang saya mau dibilang. Hanya Allah yang bantu saya. Bukan orang lain. Bukan siapa-siapa. Kalau saya tidak minta dengan permohonan kepada Allah. Tentu dia sembuh gitu loh. Setelah bebas dari narkoba, Sleng aktif mengkampanyekan gerakan anti-narkoba kepada genera. Sleng juga makin produktif menghasilkan karya. Di tengah kesuksesannya berkarya, mereka malah tak bisa tampil maksimal karena perkara izin. Sleng dilarang konser lantaran aksi panggungnya identik berbuntut kericuhan. Ada yang harus kubukakan tentang mimpi-mimpiku Sleng tak hanya meninggalkan jejak rekaman di musik. Para personal Sleng juga terlibat dalam film generasi biru di tahun 2009. Film tanpa dialog ini menandai 25 tahun perjalanan musik Sleng dari tahun 1983 hingga 2008. Disutradari oleh Garim Nugroho, John Erantau, dan Dosi Umar. Generasi biru diambil dari nama album keempat Sleng yang dirilis tahun 1994 dengan formasi 13. Film kedua mereka adalah Sleng Gada Matinya. Film yang dirilis 24 Desember 2013 bercerita tentang perjalanan bermusik Sleng di formasi 14. Di film ini, Sleng mendapat bayaran 400 juta rupiah. Selain ditugasi menyusun alur cerita, Sleng juga terlibat sebagai pemain sekaligus pembuat scoring film. Tarif tertinggi Sleng 250 juta rupiah untuk satu kali konser, sementara tarif terendah untuk acara amal sekitar 30 juta rupiah. Bunlah kan tanggung jawab dong. Paling sedikit harus empat kali loh show itu sebulan. Kalau enggak badan cukup untuk mereka. Itu hidup gitu loh. Karena itu kan bagi-bagi paling berputusnya berapa sih? Paling tinggi, nih kan presentasinya paling tinggi bim-bim kakak. Baru yang tiga ini sama presentasinya. Paling tinggi, bapa? Rp. 19 juta nih bim-bim. Bedanya cuma Rp. 3 juta. Yang tiga ini sudah Rp. 12 juta presentasinya. Bisa gitu. Tapi kan Alhamdulillah berkah, karena duitnya halal. Bukannya korupsi. Deni Ahmad Ramadhani adalah Managing Director PT Pulau Biru Indonesia membawahi Pulau Biru Production. Bersama Bunda Ifet yang bertindak sebagai General Manager, Deni mengembangkan manajemen Sleng. Deni adalah basi Sleng periode 1983-1988 dan vokalis Sleng 1987. Sejak awal, Deni menangani langsung manajemen Sleng dan sempat vakum pada tahun 1996 hingga 2002. Label-label besar, baik lokal maupun yang asing, itu mereka bikin divisi baru namanya manajemen artis. Sehingga si label itu, income-nya itu nggak hanya dapat dari royalti album, penjualan album, tapi juga mendapat dari manajemen artis. Jadi dari konser-konser, dari eksploitasi, si artis jadi iklan, apa, jadi model iklan, si artis, macam-macam lah pokoknya. Sebenarnya dari kita sih udah, kalau di Sleng ini sebenarnya dari awal udah kayak gitu gitu loh. Sleng memiliki manajemen sendiri sejak pertengahan 1994. Pulau Biru Production adalah nama yang dipilih untuk rumah produksi milik Sleng. Rumah produksi ini menjadi wadah bagi orang-orang yang memiliki obsesi dan mimpi untuk maju. Berbagai aktivitas dan kreativitas Sleng diatur dan diwujudkan melalui Pulau Biru, seperti kontrak, perkumpulan penggemar, merchandise. Sleng juga mengusung bendera rekaman baru, yakni Peace Record. Peace Record memproduksi album biru. Peace Record berganti nama pada 1997 menjadi Sleng Rekord dan pendistribusian kaset diserahkan kepada Virgo Ramayana. Jadi, kita jualan sendiri. Kita kerjasama masih sama Virgo dari album pertama. Hanya sebatas distribusi. Tapi hak intelektualnya kita yang menguasain. Bahkan album 123 yang dulu dikuasain sama produser kita, Mas Budi Sesat ya, udah kita beli. Udah kita beli. Jadi, semua album memang hak pemilikannya punya Sleng. Dan kita mungkin band indie terbesar di dunia yang bertahan sampai hari ini. Sleng adalah contoh band indie yang terkelola dengan baik. Selama lebih dari 20 tahun, Sleng bertahan di jalur independen dan telah memiliki 120 fanbase di beberapa daerah. Penggemar Sleng tak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, Timur Leste, Hong Kong, Jepang, dan Australia. Slengker adalah salah satu yang memiliki basis masa besar. Jumlah anggota Slengker resmi se-Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang. Salah satunya adalah Firman Abadi alias Dibo. Ia sudah mengemari Sleng sejak album pertama. Dibo baru memberanikan diri bermain ke potlot pada tahun 1996. Sebagai Slengker, Dibo juga menjual pernak-pernik tanpa harus membayar kepada pihak Sleng. Tak hanya sekedar menjual produk berlabel Sleng, juga rutinikan konser sang idola. Kalau misalnya dia benar-benar Slengker, dia anak lagi santai ini, pas itu dia nyopet, itu kan menjadi rusuh juga. Jadi, sudah di kerumunan itu, mungkin kita agak susah mengejaswa Slengker ini rusuh. Kan ada sebab dan akibat. Mungkin dia lagi nyanyi asik-asik, emponnya diambil. Itu sih, bukan Slengker. Kericuhan di tengah konser Sleng menjadi alasan pihak keamanan melarang Slengkonser. Semua yang ribut, lebih banyak kesempatannya di show gratis. Karena orang datang dengan tidak bertanggung jawab, enggak bayar kok. Atau copet. Jadi sebenarnya cuma dua itu sih. Tapi akhirnya jadi capnya adalah Sleng. 22 Januari 2013, Sleng mendatangi Mahkamah Konstitusi dan menggugat kepolisian karena melarang mereka konser. Namun di tengah perjalanan, Sleng menarik gugatannya. Demi kepentingan nasional, kita menarik diri dari melanjutkan sidang MK itu, tapi kita berdamai sama polisi. Tapi dengan syarat polisi juga akan kita. Itu juga atas saran dari Pak Mahfud. Di tengah aktivitasnya bermusik, Sleng mendukung gerakan memenuhi rangi korupsi sejak Maret 2007. Bahkan pada 24 Maret 2008, Sleng konser di gedung KPK dengan tiga lagu dan Birok Kompleks. Antasari Azhar, Ketua KPK saat itu membalas kunjungan dengan mendatangi markas Spotlot pada 16 April 2008. Sleng tak hanya menunjukkan kepeduliannya kepada KPK, Sleng juga secara nyata mendukung salah satu calon dalam pemilihan presiden 2014 dengan terjun langsung sebagai relawan. Seleng kini tak lagi mengalami ganjalan menggelar konser. Dalam beberapa waktu terakhir, konser Sleng digelar di lokasi yang diprediksi cenderung aman. seperti di Hotel Ritz Carlton pada 5 November 2014. Sementara pada konser 26 Desember, Sleng menggelar konser 31 tahun di Landasan Udara Hussein Sastra Negara Bandung dan 31 Desember di lapangan Yudha Birawakopasus, Surakarta, Jawa Tengah. Pada 2015, Sleng berencana menggelar konser di 30 kota. Dari sederetan rencana tour hingga kini Sleng belum juga membuat konser reuni dengan personel F13, Bongki, Indra, dan Pai. Konser 30 tahun digelara Bung Karno, Jakarta pada 2013, minus hanya dihadiri Indra dan Kayaknya sih ibaratnya anak-anak Slengnya belum ada mau gitu loh. Tapi sponsor atau I.O. itu banyak yang mau. Dan baik lagi. Kalau orangnya belum mau, personnya belum mau ya susah. Kadang-kadang kan kita kalau mau ngajak itu tanya I.O. I.O. mau nggak bayar? Masa dari kita bayarnya? Ya enggak dong. Kepotong lagi dong duitnya Sleng. Itu. Jadi makanya jarang jalan bersama. Kalau I.O. nya oke diajak gitu. Kalau I.O. nya nggak mau bayar ya enggak lah gitu. Meski hanya menghasilkan 5 album, formasi F13 tetap dinanti. Bahkan lagu-lagu di saat mereka masih solid tetap abadi dinyanyikan hitam. Hingga kini dalam nuansa berbeda. 5 November 2014 Sleng membuka dengan membawakan lagu I Miss You But I Hate You bertempat di Ciputra Artpreneur Theater pementasan ini dibanderol dengan harga tiket mulai dari Rp400 Rp150 hingga Rp2 juta. Pementasan ini juga memadukan antara teater musikal dan drama cinema. Cuplikan cinema digunakan sebagai pengantar cerita pada adegan tertentu. Tidak hanya sebagai band pembuka, personel Sleng pun ikut beradu peran dalam pementasan ini. Pementasan yang diselenggarakan pada 18 hingga 20 Desember 2014 ini menjadi rangkaian perayaan 31 tahun Sleng. Seperti halnya konser di Hotel Mewah, pertunjukan drama musikal ini juga untuk menggaet para penggemar Sleng di kalangan menengah ke atas atau yang diistilahkan sebagai Slengker Wangi. Penggemar kategori ini ingin melihat pertunjukan legenda rock Indonesia dengan suasana nyaman. Itu drama musika itu. Itu hebat banget dia bikin sampai bunda terpikir tidak mengerti tapi benar apa enggaknya. Kayaknya tidak bisa kalau bukan musik Sleng dibikin drama musika seperti itu. Jadi si pembuat itu membuat menyusun lagu adegannya harus seperti ini. Lagu ini adegannya seperti ini. Wih hebat banget. Nonton nggak? Kan? Iya kan? Kalau kayaknya bunda saya mikir kalau lagu-lagu ke posisi lain bisa nggak ya bikin kayak gitu sampai terpikir gitu bunda. Itu yang luar biasa buat bunda itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Seleng gak ada matinya menjadi lagu pembuka pada pagelaran konser 31 tahun. Untuk pertama kalinya Bandung menjadi tuan rumah konser perayaan ulang tahun Seleng. Perhelatan bertajuk Ngesleng Rame-Rame ini berlangsung pada 26 Desember 2014. Bertempat di Lanut Hussein Sastra Negara Panitia menyediakan 20 ribu tiket dengan harga 50 ribu rupiah. Pemilihan Bandung sebagai lokasi konser adalah buah upaya dari para selengker Jawa Barat untuk mewujudkan mimpinya. Seleng sekitar 300 aparat gabungan dari TNI kepolisian dan juga keamanan dari pihak selengkar bersiaga. Upaya dilakukan dengan cara memastikan semua selengkar yang masuk ke arena tidak membawa benda-benda berbahaya. Pasti dalam sebuah konser acara apapun itu pasti ada kanan batannya tapi dengan spirit dengan kompak dari kita ya Alhamdulillah walaupun kita hujan walaupun kita dan dengan support dari pihak lanut dan support dari manajemen selengnya itu sendiri ya Alhamdulillah kita tetap aja kalau kata selengnya tetap bismillah dan jurus tandur. Jurus tandur atau terdapat di album berjudul yang dirilis pada 2010. dirik lagu berisi penyemangat hidup untuk selalu maju ke depan dan pantang mundur ke belakang. Walaupun banyak halangan dan pantangan menghadang. Lagu ini menggambarkan perjalanan karya seleng yang telah mencapai usia 31 tahma ulang tahun seleng lakukan banyak penonton ilegal. Dari 14 ribu tiket yang terjual para penonton konser berjumlah hingga 25 ribu orang. Malam ini adalah pesta bagi para selengker. seleng membawakan 24 lagu selama konser. bim-bim tampil solo di konser seleng 31 tahun. Drummer seleng ini membawakan lagu Indonesia Kan Una yang diciptakannya sendiri. Lagu yang terdapat di album Plur ini menggambarkan kegundahan orang tua melihat kondisi Indonesia. di konser 31 tahunnya seleng opi Anderesta musisi orbitan Gang Potlod. Bersama seleng opi menyanyikan dua lagu yakni Terlalu Manis dan Indonesia Wow. Tata Janeta penyanyi asal Bandung ini berduet dengan kakak membawakan Ku Tak Bisa. Terjebak lama dalam kehidupan narkoba, konflik dengan rekan satu grup dan terganjel perizinan oleh aparat keamanan bagian dari perjalanan seleng di usia yang ke-31 tahun. Dengan 20 album studio dan 3 album internasional tetap berkarya. Seleng gak ada matinya. tahun 97 itu anak-anak kena drugs. 2000 sembuh. Masih bisa diberi kesempatan sampai sekarang sampai sekarang masih bisa bikin hits masih tetap bikin album. Keberhasilan aku aku memin comeback from the dead terus bisa 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 ngeluarin karya lagi dan diterima lagi sama banyak orang dan dipercaya lagi sama banyak orang untuk mencoba yang penting. Masih panjang masih ada gue masih berpikir untuk bermain 30 tahun ke depan lagi dan gue masih ngeliat referensi Jagger udah kakek-kakek tapi masih di atas panggung. Masih membara dan bersemangat bahwa masih ada tahun-tahun berikutnya gitu masih ada dekade-dekadnya. Biar sampai tua aja kayak Rolling Stone gitu loh. Jadi terut sekuatnya mereka untuk menjadi musisi itu gimana. Sampai jumpa.